Intro Satu persatu lensa kontak yang berada di dalam 300 lebih dus yang disimpan di kudang distribusi di jalan antara sawah besar Jakarta Pusat dikeledah petugas gabungan dari Bepom, Kementerian Kesehatan, dan Polisi. Ratusan ribu lensa kontak dari dua mirip berbeda senilai 10 miliar rupiah tersebut tidak memiliki izin edar. Lensa kontak ilegal ini akan dipasarkan ke seluruh kota di Indonesia. Jadi dari akuransi, ya, disini belum lihat, kami itu juga untuk keselamatan sterilitas, jadinya tidak ada teman-teman. Di lokasi, petugas gabungan juga memeriksa sampel milik kudang distributor lensa kontak berinisial W. Demi kepentingan penyelidikan, petugas membawa ratusan ribu lensa kontak palsu tersebut ke kantor Kementerian Kesehatan. Dan Jakarta Pusat, Yota Kustratomo, Tifuan, Mengabatan.